Assalamualaikum Mbak Mirsa Sekarang kita berada di Desa Bero Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Ini saya bersama dengan Mas Gunar Mas Gunar Setiawan Pecinta Alam dari Wonogiri Disini kita melewati Jalan Setapak Kita nanti akan Singgah di rumahnya Mbak Soyo Gebuknya Mbak Soyo Itu berada di tepi hutan Di Desa Bero Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Beliau hidup Tinggal seorang diri di tengah hutan Untuk menjaga Pertanian dari Serangan Hamakera Nanti kita akan Bertemu beliau disana Kita akan Mendengar bagaimana cerita-cerita menarik Dari Mbak Soyo Di kiri kita Ada sebuah sungai kecil Sangat menarik Pemandangannya Oke kita lanjutkan perjalanan lagi Di depan kita ini Sudah kelihatan Ini rumahnya Mbak Soyo Perjalanan kita tadi Sekitar 15-20 menit Kita akan singgah sebentar disitu Ternyata di Atas gunung Di tengah-tengah hutan ini Ada Ada persawahan Pemandangannya Sangat menarik Di rumahnya di pinggir sawah Di pergunungan Asri sekali disini Beliau punya banyak Anjing untuk Mengusir keran Di depan ini Mbak Soyo Sedang Tampaknya sedang Mengerjakan sesuatu Di bawah sana Di bawah sana Kayaknya hujan Di daerah Mbero Dan sekitar Deras Geram She Termasuk Kayaknya Anda tidak Tayakat Oh Oke perjalanan Apas suatu Yang Suka Duga Sayang Kamu Banggiran 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 Apa itu? Ketak ini sudah masuk Kerap Tinggal di sini Menjaga pertanian Ya, kita bisa dijaga Bagaimana caranya mengusir kerap? Ya, di sini Dijaga Kita tidak ada yang anjingnya Kita tidak ada yang anjing Dan kita baru terdapat Ini juga Kalau tinggal di sini Sehingga mereka telas Pisang sampai rampung Tegel Kalau mereka hilang Bagaimana kemudian Kita nangis Semuanya Bagaimana Sehingga mereka telas Yang itu Pangan mereka Kalau tinggal di sini Mereka mereka telas Dan mereka tanamannya apa yang mau? Iya, di purun damel, kadang ada kacang dan singkang Karena pari itu juga Pari ini lekas damel bibit, diantas tandur, diantas panen, itu juga membuatnya tinggal Jadi pembakan mereka? Iya, tidak berbeda, ada putu-putu, kadang saya menutup mereka Biasanya dipanggil orang biasa dengan mandap Mandap? Biasanya dipanggil dengan sepidah? Kadang di kampung Budok, atau ngebel, saya tidak mandap Kalau ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada Ada yang ada, ada yang ada, ada yang ada yang ada Dianggap sesepuh Nanti dianggap sesepuh, tiang kepanasan Ini, itu kecewaan sama, itu? Tapi mereka yang ada, ada yang ada di gambar Tadi, kamu hanya ada yang ada, ada yang ada Ada yang ada, ada yang ada yang ada Ada yang ada, ada yang ada yang ada, Ada yang ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada Masking akan diambil, ada yang ada yang ada ini macamnya kendal macan apa ya? macan gempong itu yang antem oleh tutul tutul macan gempong itu warna apa? ireng ireng? berarti kucan kumbang kucan kumbang oleh macan tutul kenapa ada celeng gidang? gidang ya, ini wawar pakai gidang wawar di sini ada celeng gidang celeng ini di sini ada 3 tahun itu sepindah di sini ada daerah di sini ada yang di sini di sini ada yang di sini lantai 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 semoga oke Pak 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 Mersa kita tadi sudah ee bertemu dengan Mbah Soyo ee yang tinggal sendirian di tengah hutan sini sekarang kita waktunya pulang turun lagi turun gunung lagi mungkin butuh waktu sekitar 20 menit sampai ke bawah demikian video kita kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh